Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Jaman podcast saya jangan ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang apakah membeli VGA bekas itu adalah ide bagus atau ide buruk Atau boleh atau enggak gitu ya Ya tapi ya tergantung juga sih ya Dan ya intinya sih jangan bego aja sih ya Karena mungkin banyak juga yang bilang Oh kok nyaranin beli VGA bekas gitu ya mungkin di video yang sebelumnya gitu ya Mungkin bakal ada yang kayak gitu juga walaupun belum dirilis juga sih videonya Cuman kayaknya saya punya feeling aja gitu ya Bakal-bakal kayak gitu gitu Dan menurut saya sih kalau kalian beli barang elektronik gitu ya Atau mungkin barang apapun sih ya semuanya Kalian harus tau dulu gitu apa yang kalian beli gitu Dan apa yang akan kalian dapetin gitu Jadi jangan langsung misalnya kalian karena Oh karena aku dari temen gitu ya Atau mungkin dari si itu dari si ini gitu Jadi langsung beli aja gitu Karena saya menyembah dia gitu Ya jangan gitu ya Jadi kalian harus tau juga yang kalian beli itu apa gitu Jadi ya kalau kalian misalnya beli gitu ya Dan kalian misalnya nggak dapet yang nggak sesuai kalian ekspektasikan Atau mungkin kalian yang apa yang Riset itu yang membuat kalian kecewa gitu ya Menurut saya sih ya kalian harus Intinya yang pertama adalah riset dulu gitu ya Kalian bisa riset ke orang yang mungkin yang udah paham gitu ya Atau mungkin ke orang yang lebih pintar gitu ya Tapi jangan kalian tanya ke penjual ya Karena ya namanya penjual gitu ya Atau mungkin ya mungkin ada channel youtube toko gitu ya Itu mungkin ya mereka juga ya intinya Cuman pengen barangnya laku gitu Ya walaupun nggak semua juga sih Cuman nggak tau juga Karena saya nggak pernah tanya ke channel toko Atau mungkin ke orang penjual Atau mungkin yang lainnya Jadi kalian harus paham dulu gitu Yang kalian beli itu apa gitu ya Dan mungkin sedikit tips gitu ya Ini tipsnya mungkin tipsnya juga Kalau kalian mau beli VGA gitu ya VGA usahain yang ada kardusnya ya Karena gini Kalau kalian beli Misalnya di Tokopedia Atau mungkin di Bukalapak dan sebagainya Ya terserah lah ya Nggak jadi masalah Kalau nggak ada kardusnya Itu biasanya adalah VGA yang repair ya Karena ya VGA repair itu istilahnya udah pernah rusak gitu Jadi udah refurbish lah ya istilahnya Jadi kalau udah rusak Ya kalian misalnya udah rusak dibenerin Dan ya kemungkinan nanti bakal rusak lagi gitu ya Nah tapi yang disini yang saya maksud adalah VGA yang nggak ada kardusnya itu Kalau stoknya itu ada banyak gitu Misalnya stoknya ada 5 ribu gitu ya Misalnya kalian tanya aja dulu ke Tokonya gitu Stoknya ada berapa Kalau misalnya stoknya ada banyak Ada 200 gitu ya Itu patut dipertanyakan sih ya Itu yang nggak ada kardusnya Dan stoknya ada 200 Katanya belum pernah dibongkar dan sebagainya gitu Jadi kalian jangan percaya sama Tokonya gitu ya Atau mungkin sama penjualnya Bahwa itu belum pernah dibongkar Belum pernah di apa-apain gitu Belum pernah ganti pasta Jangan percaya gitu Dan kalian kalau misalnya mau gitu ya Misalnya kalian mau cari gitu Kalian cari aja orang yang upgrade Biasanya Biasanya kalau yang upgrade itu Dijualnya lebih murah gitu Waktu itu saya beli VGA 970 itu Dengan harga 1,7 gitu ya Dan harga belinya itu 6 juta gitu ya Walaupun ya pasti Saat 2015 6 juta Dan mungkin saat sekarang 1,7 ya Saat sekarang 1,7 Tapi pas saya cari di Tokopedia 1,7 itu udah yang paling murah Itu yang full set gitu Walaupun ada yang 1,5 1,6 Yang nggak pakai kardus dan sebagainya gitu Jadi ya nggak full set gitu ya Nah Jadi intinya kalian kalau mau beli gitu ya VGA-nya kalian harus cek dulu gitu Kalau begitu datang Misalnya kalian beli online nih Begitu datang kalian cek dulu D4Mark atau mungkin 3DMark Atau mungkin Cinebench ya sebagainya lah ya Pokoknya semua aplikasi untuk benchmark gitu ya Tes dulu stress-test Kalau sampai artefak gitu Jangan Jangan diterima Atau mungkin balikin aja gitu Nah mungkin kalau penjualnya bilang Oh nggak kok ini udah dites gitu Udah dites duluan Tapi kok begitu datang ke rumah saya Tiba-tiba artefak gitu Nah kemungkinan Kalian mungkin ada salah di ekspedisinya Daripada kalian misalnya di ekspedisinya Oh nanti misalnya minta garansi ke ekspedisinya Dan mungkin kayaknya pihak ekspedisinya juga Kayaknya nggak akan peduli juga Karena ya nggak tahu juga gitu Mungkin nggak ngerti juga Apa yang namanya artefak dan sebagainya Jadi kalian kalau misalnya mau beli Ya saya saranin Bilang ke penjualnya Kasih tulisan pecah belah Atau fragil ya Namanya Kalau basing-basing juga nggak tahu lah Dibacanya apa Pokoknya itulah ya Jadi ya kalian harus tahu juga gitu Dan kalau kalian mau beli VGA yang second Usahakan jangan yang bekas mining Walaupun yang bekas mining misalnya Baru dipakai mining misalnya Oh ini VGA-nya pernah dipakai mining nggak? Pernah Oh aku nggak mau beli gitu Padahal baru dipakai mining 2 menit gitu kan Ya kalau dipakai mining 2 menit sih Kayaknya nggak jadi masalah gitu ya Dan selama tidak artefak sih Kalau menurut saya Untuk VGA bekas ya nggak apa-apa gitu Dan kalau harganya murah juga gitu Misalnya 10.80 harganya misalnya 2 juta gitu Bekas mining 2 menit gitu Ya itu nggak apa-apa sih menurut saya gitu ya Ya lumayan juga Kalian bisa menghemat banget gitu ya Dengan 10.80 Dan kalau misalnya suhunya nggak normal gitu kan Karena bekas dipakai mining Kalian bisa mungkin pakai water cooling Mungkin atau mungkin ganti pasta Ya atau mungkin ya dengan VRM-nya Kalian cover dengan thermal pad yang lebih bagus gitu kan Ya kalian bisa aja coba yang kayak gitu gitu ya Dan ini menurut saya sih lebih worth it kayak gitu sih Dan kalau kalian misalnya Aku mau beli VGA-nya ya second Tapi aku tidak bisa Misalnya kalau ada apa-apa aku tidak bisa menanganinya Ya jangan kalau gitu ya Jadi karena saya bisa misalnya nih Walaupun gimana ya Saya kalau beli barang gitu ya Misalnya ada kerusakan ya Ada kerusakan biasanya saya benerin sendiri sih Kalau saya minta ke orang lain takutnya nggak bener juga Dan kalau itu kan barang saya gitu ya Jadi ya kalau rusak juga salah saya gitu ya Jadi nggak apa-apa gitu Jadi ya yaudah gitu Dan ya intinya gitu aja sih Kalau mau beli VGA second gitu ya Harus yang kayak gimana Ya itu terserah kalian mau beli seri yang kayak gimana Mau AMD atau Nvidia sama aja Tapi mungkin kalau menurut saya sih Yang murah kayaknya AMD ya Apalagi RX 580 kalau nggak salah Yang Strix gitu ya Itu 3 fan Harganya cuma 2 juta ya kalau nggak salah Jadi itu RX 580 itu setara dengan 1060 kalau nggak salah Tapi VRAMnya itu 8GB ya Kalau nggak salah Kalau nggak salah sih ya Jadi kalau kalian butuh VGA yang VRAMnya itu tinggi Atau mungkin untuk render mungkin nggak kok nggak sih VRAM Nggak tau juga sih ya Jadi kalian bisa beli yang lebih murah gitu ya Dengan AMD gitu kan Karena bisa dibilang AMD RX 580 underrated juga gitu Karena orang-orang gitu ya Sebenarnya bocah-bocah gitu ya Yang awam juga Wow Nvidia, Nvidia, RTX, RTX berisik gitu kan Padahal misalnya kayak ada bocah juga yang bilang gitu ya Wow apa pengen build PC high-end Coba aja kalau punya yang kayak gini Pas dilihat VGA-nya Quadro gitu kan Quadro kan untuk render gitu Memang agak sedikit lucu juga gitu ya Ya udahlah biarin aja gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Intinya kalau kalian mau beli VGA second Kalian harus tau dulu apa yang kalian beli Jadi diusahakan jangan pernah yang dibongkar gitu Atau mungkin jangan yang udah pernah dibongkar Jadi segelnya tuh istilahnya masih ada gitu ya Walaupun berdebu dan sebagainya ya nggak apa-apa Yang penting segelnya masih bagus gitu ya Dan tidak artefak dan tidak dipakai mining mungkin ya Kalau dipakai miningnya 2 menit sih kayaknya nggak jadi masalah Dan ya intinya sih asal VGA-nya sehat Dan pas dikirimnya diusahakan menggunakan barang pecah belah Dikasih tulisan dan sticker dan sebagainya Dan untuk kalau kalian beli di Tokopedia atau mungkin Bukalapak Atau mungkin online shop gitu ya Kalian coba cek dulu gitu stoknya Apakah kalau stoknya lebih dari 50 dan tidak ada kardusnya Itu biasanya VGA repair gitu ya Jadi VGA yang udah rusak dan dibenerin Dan nggak tau juga sih ya bakal kayak gimana sih itu VGA-nya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redator Berkasiat Dan thanks for watching Bye-bye